Akhir-akhir ini kami dengar dan kami tangkap informasi tentang adanya viral di net sos media sosial bahwa ada mengedarkan formulir-formulir yang palsu atau formulir-formulir yang tidak digunakan lagi di Dinas Kebendukan. Bisa saja memang orang itu karena ketidaktahuannya atau dia sengaja untuk memperkeruh suasana di masyarakat. Salah satu contoh yang diedarkan itu adalah tentang formulir pelaporan kelahiran. Permulir pelaporan kelahiran tersebut itu formulir zaman lalu. Jadi belum terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2006. Dan formulir itu sudah tidak diberlakukan lagi. Memang formulir zaman lalu itu ada penggolongan atau penggolongan status kependudukan bagi WNI di Indonesia. Tapi itu sudah tidak berlaku semenjak 2006. Dan yang sudah ada itu di dalam formulir-formulir kependudukan adalah penggolongan status kependudukan dan kewarganegara itu hanya dua. WNI dan WNA tidak ada lagi penggolongan-penggolongan suku atau bangsa ataupun agama tapi hanya kita mengenal WNI dan WNA. Dan itu yang menjadi harapan kami jangan masyarakat percaya dengan berbagai formulir yang beredar yang di masyarakat apabila ada orang-orang tertentu membuat suatu pernyataan-pernyataan atau membawa-bawa formulir. Itu segera diinformasikan atau segera dikonsultasikan ke loket-loket dinas kependudukan di kelurahan, kecamatan maupun suku dinas termasuk di dinas. Sehingga masyarakat akan lebih jelas untuk menerima pelayanan. Tidak ada penggolongan lagi di bangsa kita ini. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 itu tahun 2006. Bahwa di sini sudah jelas tidak lagi memperlakukan penggolongan-penggolongan. Dan formulir yang kita gunakan adalah formulir yang sudah diatur sesuai dengan spesifikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atas kejadian itu langkah yang akan diambil dinas Tukcapil seperti apa Pak? Akan melaporkan atau bagaimana Pak? Ini kami belum menemukan ya siapa itu. Karena kami sudah tanyakan di seluruh kelurahan di DKI Jakarta, kecamatan maupun tingkat kota maupun provinsi bahwa formulir itu di DKI Jakarta tidak ada di dalam loket-loket pelayanan. Jadi kami tidak tahu apakah formulir loket dinas kependudukan di kelurahan, kecamatan maupun suku dinas termasuk di dinas. Sehingga masyarakat akan lebih jelas untuk menerima pelayanan. Tidak ada penggolongan lagi di bangsa kita ini. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 itu tahun 2006. Bahwa di sini sudah jelas tidak lagi memperlakukan penggolongan-penggolongan. Dan formulir yang kita gunakan adalah formulir yang sudah diatur sesuai dengan spesifikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atas kejadian itu, langkah yang akan diambil dinas Tukcapil seperti apa Pak? Akan melaporkan atau bagaimana Pak? Ini kami belum menemukan siapa itu. Karena kami sudah tanyakan di seluruh kelurahan di DKI Jakarta, kecamatan maupun tingkat kota maupun provinsi bahwa formulir itu di DKI Jakarta tidak ada di dalam loket-loket pelayanan. Jadi kami tidak tahu apakah formulir itu berada di mana dan siapa yang ini. Seandainya ada masyarakat yang mengetahui. Dan ada orang-orang yang mengetahui terhadap yang menyebarkan atau membawa formulir itu. Laporkan kepada petugas maupun kepada kepolisian karena dia dilindungi dalam Undang-Undang 23 tahun 2006. Dia bisa dikenakan hukumannya itu sampai 5 tahun atau denda 1 miliar sampai 5 miliar. Itu bisa dan kami akan segera melaporkan yang bersangkutan kepada petugas yang berenang untuk kami pidanakan. Nah ini nih yang tidak berlaku ini. Ini tidak berlaku ini. Ini seolah-olah yang di media sosial itu. Itu di media sosial itu ada tanda kurungnya itu. Itu seolah-olah itu bahwa benar ada penggolongan. Sedangkan ini yang berlaku ini. Di sini sudah kita lihat hanya dua status kependudukan yang ada di formulir-pormulir kita, di formulir kependudukan. Hanya ada kalau dia orang asing WNA, kalau dia Indonesia WNI. Hanya yang dua itu. Tidak ada selain itu. Tidak ada lagi di situ penggolongan baik secara suku maupun secara agama. Itu termasuk hoas dan ujaran kebencian ya Pak ya? Dan itu bisa. Bisa salah satu dikatakan ujaran kebencian dan merupakan provokasi. Provokator. Provokatori masyarakat superesa. Jadi itu kalau siapapun yang menyebarkan itu, dia menyadari dirinya lah. Atau segeralah dia hentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebelum nanti dia WNA, kalau dia Indonesia WNI. Hanya yang dua itu. Tidak ada selain itu. Tidak ada lagi di situ penggolongan baik secara suku maupun secara agama. Itu termasuk hoas dan ujaran kebencian ya Pak ya? Dan itu bisa. Bisa salah satu dikatakan ujaran kebencian dan merupakan provokasi. Provokator. Provokatori masyarakat superesa. Jadi itu kalau siapapun yang menyebarkan itu, dia menyadari dirinya lah. Atau segeralah dia hentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebelum nanti dia ketahuan, kami akan seret dia kepada petugas yang berbenang dan kami pidanakan dia. Itu sudah benar-benar melanggar undang-undang yang ada berlaku di negara kita. Terutama undang-undang 23 tahun 2006 dan undang-undang 24 tahun 2013 tentang administrasi kebenudukan. Jadi itu benar-benar kelewatan itu, keterlaluan. Itu membuat keresahan di masyarakat itu. Dia mencoba-coba membuat, menyalahi aturan dan mencoba membuat masyarakat resah. Itu sudah di luar perkiraan kita itu. Orang seperti itu. Ujatan sudah menghujat masyarakat itu. Terima kasih. Terima kasih.